Untuk video kali ini, cikgu akan terangkan berkaitan dengan Sejarah Tingkatan 2, Kerajaan Alam Melayu, Bab 1. Video ini merupakan kesinambungan daripada video yang lepas yang sudah kita bincang. Tetapi untuk video kali ini, cikgu hanya memfokuskan satu subtopik saja, yaitu Kerajaan Alam Melayu yang Masyur. Maksudnya Kerajaan Alam Melayu yang Maju. Oke, jadi selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan tungkuhan di akhir video nanti. Dan murid-murid mesti, ataupun sebelum menonton video ini, pastikan murid-murid sudah membawa ataupun membuka buku teks digital masing-masing untuk lebih faham berkaitan dengan tajuk ini. Oke, kita akan teruskan subtopik 1.3. Oke, Kerajaan Alam Melayu yang Masyur. Oke, cikgu akan highlightkan poin-poin penting yang perlu pelajar ingat sepanjang dalam video ini. Jadi, pastikan semasa menonton video ini, murid-murid membawa buku nota masing-masing dan mencatat nota penting berkaitan dengan subtopik ini. Oke, kita teruskan dalam subtopik 1.3. Kerajaan Alam Melayu yang Masyur. Ingat, Kerajaan Alam Melayu kita sudah belajar ada tujuh. Oke, yaitu... Oke, Kerajaan Alam Melayu yaitu... Punan, Campa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Gedatua, dan juga Gangga Negara. Oke, jadi ini adalah semua Kerajaan-Kerajaan Alam Melayu yang Masyur. Jadi, kita akan lihat satu persatu kerajaan tersebut dari segi pengasas dan juga kemasyuran kerajaan tersebut. Oke, kerajaan pertama yang akan kita lihat ialah Kerajaan Punan. Oke, kita lihat di sini Kerajaan Punan berpusat di Viadapura. Oke, pusat pemerintahan dia berpusat di Viadapura. Oke, ini perlu pelajar ingat. Diasaskan oleh seorang Brahmin. Oke, seorang Brahmin yang bernama Kaundinya. Oke, ini pun pelajar perlu ingat. Seorang Brahmin bernama Kaundinya. Oke, beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan telah membentuk Kerajaan Punan. Oke, jadi kemasyuran Kerajaan Punan. Oke, kemasyuran Kerajaan Punan ini telah masyur ataupun telah maju semasa diperintah oleh Fashiman. Ingat tak? Ini nama-nama yang perlu murid-murid ingat. Beliau telah meluaskan empire. Oke, empire ini maksud dia meluaskan kerajaan. Oke, meluaskan empire Punan ke Sungai Mekong. Oke, meluaskan empire Punan ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Camrah di sebelah timur. Oke, kemudian beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting kera. Ini adalah peluasan empire kerajaan Punan. Oke, kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Punan menguasai jalan perdagangan utama. Jadi, selepas beliau meluaskan empire, dia telah menguasai jalan perdagangan utama. Oke, menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Oke, antara timur dan barat. Oke, Raja Punan terakhir ialah Ruda Varman. Oke, serangan Celna yang terletak di utara Punan telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Punan. Oke, walaubagaimanapun kemahcuran ini tidak bertahan lama sebab Raja terakhir Punan yaitu Ruda Varman. Dia punya pemerintahan telah diserang oleh Celna yang terletak di utara Punan yang telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Punan. Jadi, ini yang saya highlightkan warna kuning itu yang perlu pelajar ingat, perlu pelajar salin dalam nota masing-masing. Oke, kerajaan kedua. Kita lihat kerajaan kedua. Kerajaan Campa. Oke, siapa pengasas kerajaan Campa? Culen. Oke, nama dia ialah Culen pada tahun 192 Masihi. Ini pelajar perlu ingat. Pusat kerajaan ini adalah di Indrapura. Pusat kerajaan pun mesti pelajar ingat. Di Indrapura. Campa sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Culen berjaya membebaskan Campa daripada pengaruh Cina. Oke, nampak? Ini Culen ini merupakan pemerintah yang pintar dalam kerajaan Campa pada masa tersebut lah. Oke, kemascuran. Zaman kemascuran Campa bermula di bawah pemerintahan Cengbonga. Jadi, walaupun dia diasaskan oleh Culen, tetapi kemascurannya telah bermula semasa di bawah pemerintahan Cengbonga. Oke, ini pelajar perlu ingat. Beliau berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan Empire. Nah, kerajaan Campa juga berjaya meluaskan Empire ke wilayah mana? Ke wilayah Dai Viet hingga ke Lembah Sungai Merah. Sebelum ini, Dai Viet yang menyerang Campa kan? Tetapi, semasa pemerintahan Cengbonga. Beliau telah berjaya mengalahkan Dai Viet dan telah berjaya mengambil wilayah Dai Viet hingga ke Lembah Sungai Merah. Serangan Campa ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Trandetong. Oke, pemerintah Dai Viet. Jadi, pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada Dainas Timing pada tahun 1369. Ingat, inilah kehebatan pemerintahan Cengbonga. Beliau berjaya melawan ataupun beliau berjaya melawan musuh yang sering berperang dengan negara kerajaan Campa. Jadi, beliau telah mengambil wilayah tersebut menjadi wilayah di bawah wilayah naungannya lah. Oke, walau bagaimanapun kemerosotan kerajaan Campa bermula apabila pemerintahannya Indra Varman meninggal dunia pada tahun 1441. Lepas itu Dai Viet menggunakan peluang. Oke, sekali lagi tadi Campa telah dapat Dai Viet kan? Tetapi, semasa Indra Varman meninggal dunia, Dai Viet telah melancarkan serangan ke atas Campa. Jadi, pada tahun 1471, Campa telah ditawan oleh Dai Viet. Jadi, mula-mula Campa dapat Dai Viet tetapi akhirnya Dai Viet dapat balik kerajaan Campa. Oke, yang seterusnya kita lihat kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa. Ini pelajar perlu ingat. Nama pengasas kerajaan Sriwijaya ialah Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Maksudnya, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Oke, dari segi kemasyuran, semasa era pemerintahan Sang Ramadhan Najaya ini pada abad ke-8, Sriwijaya berjaya menakluk Sumatera. Maksud menakluk ini ialah mereka menakluk melalui peperangan lah. Oke, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, dan juga Tanah Melayu, dan Segentingkera. Oke, penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa. Nah, ini pun macam cerita kerajaan Punan tadilah. Selat Melaka dan juga Selat Sunda seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Kerajaan Sriwijaya menjadi kuasa perdagangan utama. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Oke, penaklukan ini di abad kembali, Sriwijaya menguasai. Ini ceku highlight, pastikan murid salin dalam buku nota. Yaitu Selat Melaka, Selat Sunda. Oke, dan menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Oke, lepas itu Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Oke, walaubagaimanapun, serangan tentera Chola dari Selatan India pada tahun 1025, dia telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Oke, dari segi kemasyuran, dia terus lemah. Diserang oleh tentera Chola dari India. Oke, ini adalah cerita tentang kerajaan Sriwijaya. Sekarang kita masuk kerajaan yang seterusnya, kerajaan Angkor. Oke, kerajaan Angkor. Ingatlah, H1 highlight. Kerajaan Angkor berpusat di Hari Haralaya. Ingat, nama pusat pemerintahan dia ialah Hari Haralaya. Ini ceku highlightkan dalam highlight merah. Diasaskan oleh Jayavarman II dari Celna. Oke, lepas itu pengasas kerajaan Angkor juga pelajar perlu ingat. Oke, Jayavarman II dari Celna. Oke. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Oke, dari segi kemasyuran, Suryavarman II telah meluaskan empai Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Oke, ini kita highlightkan. Jadi, pelajar perlu ingat. Oke, meluaskan empai Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Oke, ini saja yang perlu pelajar ingat. Oke, beliau berjalan menghalang ancaman daripada Champa dan Daivet. Oke, seperti yang kita tahu, Champa dan Daivet ini dua kerajaan yang saling berperangkan semasa dalam kerajaan Champa. Tetapi di Angkor, Angkor ini juga merupakan salah satu kerajaan yang wujud pada masa itu. Dan Angkor ini dapat menghalang ancaman daripada kerajaan Champa dan Daivet semasa pemerintahan Suryavarman II. Oke, di samping mewujudkan jalinan pedagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Oke, usaha ini diteruskan pula oleh Jaya Barman VI. Jaya Barman VI, dia berjaya meluaskan Empire Angkor. Oke, meluaskan Empire Angkor sehingga kesempadan Anam. Nah, Anam ini terletak di negara Cina sedalam. Oke, beliau membina Angkor Tom dan mendirikan 102 buah hospital. Nah, ini semasa pemerintahan Jaya Barman VI. Oke, selepas kematian Jaya Barman VI, Angkor mula lemah. Oke, sorry. Bukan Jaya Barman VI, Jaya Barman VII. Ini Jaya Barman VII, Angkor mula lemah. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Oke, jadi Angkor juga telah mengalami kelemahan selepas serangan daripada Siam. Ataupun negara Thailand. Nah, seperti sudah kita tahu sekarang. Oke, Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Vijaya. Oke, ini pun pelajar mesti ingat. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Kerajaan Raden Vijaya dengan bantuan tentera Mongol. Oke, bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa Jawa. Oke, dalam perebutan kuasa Jawa pada tahun 1294. Jadi, pusat pemerintahan kerajaan Majapahit ini terletak di kota Trawulan. Ingat, ini pun pelajar mesti. Semua yang saya gariskan, semua yang saya highlightkan pelajar mesti tulis dalam buku nota. Oke, dari segi kemasyuran. Kemasyuran Majapahit bermula dengan pelantikan Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Oke, ingat tak cikgu bilang tadi kemasyuran itu adalah kemajuan. Jadi, kemajuan Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada. Oke, dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Oke, pemerintah Tribuna, dia telah dilantik oleh pemerintah pada masa tersebut yang bernama Tribuna Tunggadewi. Ini merupakan nama pemerintah kerajaan Majapahit pada masa tersebut, yaitu Tribuna Tunggadewi. Ini pun pelajar perlu ingat. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Oke, beliau juga mula meluaskan tanah jajahan ke Timur Jawa, pesisir Pantai Sumatera, pesisir Selatan, dan Pulau Borneo. Oke, kalau kita lihat di sini, kerajaan Majapahit ini sebenarnya terletak di negara Indonesia. Oke, bahagian Selatan dan Timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Oke, ini semua merupakan peluasan wilayah kerajaan Majapahit lah. Oke, walau bagaimanapun, kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemak. Jadi, selepas Patih Gajah Mada ini mati ataupun meninggal dan juga mereka menghadapi serangan daripada kerajaan Demak tahun 1478. Jadi, hal ini telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemak. Oke, seterusnya kerajaan Kedatua. Oke, kerajaan Kedatua kita mesti tahu. Kerajaan Kedatua telah bermula dengan penglibatan masyarakat Guar Kepah. Oke, yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar Sungai Mas. Oke, ini pelajar perlu ingat. Bermula dengan penglibatan masyarakat di luar Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan. Oke, ini pelajar perlu ingat. Perlu salin dalam buku nota. Oke, pada peringkat awal pusat kerajaan sungai adalah di Sungai Mas. Oke, ingat. Pusat pemerintahan awal Kedatua terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Oke, ada dua pusat pemerintahan kerajaan Kedatua. Kewujudan kerajaan Kedatua ini diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari Cina, India, dan Arab Parsi. Oke, sumber Cina telah menamakan kerajaan Kedatua dengan pelbagai nama. Dengan nama Checha. Manakala sumber dari India. Oke, kalau kita lihat di sini sumber Cina menamakan kerajaan Kedatua sebagai Cecha. Oke, ini merupakan nama daripada pedagang Cina. Manakala sumber India masing-masing merujuk kerajaan Kedatua sebagai Kataha dan Kalahban. Oke, sumber India dan Arab ini dia menamakan kerajaan Kedatua sebagai Kataha dan Kalahban. Oke, ini adalah nama untuk pedagang dari... Ini adalah nama kerajaan Kedatua menurut sumber dari India dan juga Arab. Oke, kita lihat dari segi kemasyuran. Kemasyuran Kedatua ini dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan. Ingat, kemasyurannya berkaitan dengan perdagangan di Lemba Bujang. Pedagang dari Timur dan Barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Oke, seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedatua menjadi pusat keagamaan buddha. Oke, kerajaan Kedatua juga menjadi pusat keagamaan agama buddha. Oke, kemasyuran Kedatua menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedatua. Namun begitu serangan tentera Chola dari India melemahkan kegiatan perdagangan di Kedatua. Oke, kerajaan Kedatua mengalami perubahan pada abad ke-7. Oke, pada abad ke-7 apabila munculnya Kesultanan Kedatua yang memulakan kerajaan baru di Kedatua. Jadi penghasilan Kesultanan Kedatua telah menggantikan kerajaan Kedatua. Oke, ingat. Oke, ini berkaitan dengan Kedatua. Sekarang kita masuk pula kerajaan terakhir yaitu kerajaan Gangga Negara. Oke, berdasarkan kajian arkeologi, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Ingat, muncul pada abad yang ke-6. Ini pelajar perlu ingat, pelajar perlu salin dan buku nota. Walaubagaimanapun, kerajaan Gangga Negara berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad yang ke-5. Oke, walaupun kerajaan ini wujud pada abad ke-6, tetapi dia telahpun menjadi pusat pelabuhan pada abad ke-5. Maksudnya di sini, pada abad ke-5 dia belum lagi mencapai taraf kerajaan. Pada abad ke-6 barulah dia mencapai taraf kerajaan. Oke, menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji. Ingat, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji. Sarjuna. Oke, ini nama dia Raja Ganji Sarjuna. Oke, terdapat pendapat lain menyatakan kerajaan Gangga Negara dibuka oleh Raja Kamir dari Kemboja. Oke, pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. Oke, nama pusat kerajaan Gangga Negara ialah Pangkalan. Itu nama pusat pentadbiran kerajaan Gangga Negara lah. Oke, kita lihat dari segi kemasyuran. Oke, kemasyuran kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Oke, pada abad ke-5 dia dikenali sebagai pelabuhan. Pada abad ke-6, Gangga Negara telah menjadi sebuah kerajaan. Jadi, pada abad ke-9, kerajaan Gangga Negara mula masyur. Ingat rentetan tahun tersebut. Oke, sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar. Kenapa dia dikunjungi oleh pedagang luar? Kerana dia berfungsi sebagai pelabuhan. Dikunjungi oleh pedagang luar. Oke, kerana kekayaan nasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara mula lemah apabila diserang oleh tentera Chola. Tentera Chola ini kuat menyerangan dari India. Tentera Chola dari India menyerang Gangga Negara dan telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Oke, jadi pelajar-pelajar perlu ingat. Semua poin-poin yang saya highlightkan itu pelajar perlu tulis dalam buku nota masing-masing supaya anda lebih ingat berkaitan dengan kemasyuran ketujuh-tujuh kerajaan awal alam Melayu. Jadi kita sudah habis belajar tentang tujuh kemasyuran kerajaan awal alam Melayu. Di akhir video ini Cegu sudah sediakan soalan pengukuhan. Jadi pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan ini tulis soalan dan juga jawaban dalam buku latihan masing-masing. Oke, itu saja untuk video kali ini. Untuk video seterusnya kita akan belajar tentang subtopik yang baru masih dalam bab satu. Dan itu saja untuk sekian dan terima kasih.